Intro Yosafa Tuandik Itulah nama seseorang pencari kerja Atau pencaker asal Kabupaten Yalimu, Provinsi Papua Ia bersama 41 orang lainnya Nama mereka tidak dicantumkan di dalam kota calon pegawai negeri sipil Atau CPNS Formasi Tahun 2019 Yang menurut mereka telah terjadi kecurangan administrasi Sebab kota Papua yang disetujui oleh pemerintah pusat adalah 80-20 Dimana 80% orang asli Papua atau OHP Dan 20% non orang asli Papua Namun hal itu tidak terjadi di Kabupaten Yalimu Hasil pengumuman CPNS Formasi Tahun 2019 Sudah diumumkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Yalimu pada 2020 lalu Dan menurut Yosafat hasil pengumuman itu 71-29 Dimana 71% orang asli Papua atau OHP Dan 29% non orang asli Papua Sebagai ketua tim peduli pencakir Kabupaten Yalimu Tahun 2020 Yosafat bersama teman-temannya sudah melakukan berbagai upaya Untuk mendapatkan hak mereka sebagai anak asli Yali Baik dengan berdemo Hingga memalang kantor pemerintahan Setempat Dan juga melakukan audensi Dengan pemerintah daerah Provinsi Papua Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara Atau MENPAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yalimu Juga pemerintah daerah Kabupaten Yalimu sendiri Namun Pemerintah daerah Kabupaten Yalimu Tidak mengindahkan Perintah dari Pemerintah daerah Provinsi Papua Terkait persoalan hasil CPN Asia Yalimu Formasi 2019 71-29 Itu Realitanya adalah 80% Pangkas menurun sampai dengan 71% Diterima 335 orang Diterima dari 80% itu menurun Basetak 20% Menampak Naik 29% Dia sencegah dengan 41% Padahal itu yang diterima Nuan Papua adalah 20% Ternyata sudah Sudah naik Membengar sampai dengan 29% Kami pencaker Generasi Anak-anak Yalimu Merasa kami dikorbankan Oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Prosesnya Terlalu panjang Yang kami perjuangkan Sampai hari ini Sampai Bulan Januari 2021 Kami sedang mengejar Kita bertemu dengan Pak Sekta Produksi Papua Dikirnya menempat Sekta Kemudian Ada dua poin yang Pak Sekta Perintahkan Untuk harus dilaksanakan Kepada Dinas Pemerintahan Kapupaten Januimu Adalah Sekiranya melakukan PMT terhadap Kepala 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 Poin yang kedua Adalah Sekiranya melakukan Penataan K2 Tetapi Tanggung jawab Dinas terkait Dengan sekta Sampai hari ini Belum dilakukan Dan PMT pun Sampai hari ini Belum dilakukan Maka Hari ini Yang menjadi Tuntutan kami Segera Dalam waktu dekat Bulan Januari Ini juga Harus Lakukan PMT Kemudian Untuk Mengambil Data K2 Itu Orang PMT Yang akan Akemudir Tim Untuk Mengambil Data K2 Yang jelas Kami sendiri Yang tim lama Kami yang ambil Kemudian Data kami akan Selanjutnya Untuk Kerjasama Dengan Dinas terkait Tidak ada Yang selain Dari kami Yang ambil Data Kami meningatkan Kepada Pemerintah daerah Harus Sekiranya Memberikan Salah satu Surat P7 Nota Dinas Kepada Siapa Yang bisa Menerima Mengakomodir Teman-teman Salam BKW Sipir Yang sedang Mengumpulkan Perkas Dan Linas terkait Sementara Mereka Lakukan Pengumpulan Data Bikin Sementara Di Wilayah Pemerintahan Kota Jayapura Kami secara Menolak Dan Kembali Ke daerah Untuk Melakukan Pemberkasan Itu Sikap Kami Yang Menjadi Kesimpulan Adalah Ketiga Pemerintah Tidak Diindaki Sikap Kami Maka Kami Kembali Turun Untuk Melakukan Mobilisasi Masa Besar-besaran Untuk Melumpukan Semua Aktifitas Pemerintahan Jalimu Itu Target Kami Dan Kami Akan Lakukan Demikian Saya Adalah Salah Satu Penjaker Yang Kemarin Dikorbankan Oleh Pemerintah Keputatan Ibu Segala Upaya Selama Empat Bulan Yang Penjaker Bersama Dengan Teman-teman Yang Kita Lakukan Itu Sampai Dengan Sekarang Mereka Melakukan Atau Mengeluarkan Informasi Untuk Pemberkasan Pemberkasannya Itu Bukan Mereka Melakukan Di Kabupaten Yalimu Namun Mereka Melakukan Pemberkasannya Di Cepura Itu Saya Rasa Itu Tidak Pantas Tidak Pantas Karena Ini Masalah Pemberintahan Pemberintah Lain Karena Yalimu Ini Kita Punya Pemberintah Sendiri Lebih Bagus Mereka Harus Melakukan Pemberkasan Itu Di Yalimu Untuk Pemberkasan Dilakukan Di Yalimu Dan Tidak Perlu Di Yang Seperti Ini Pemberintah Kabupaten Yalimu Tidak Boleh Melakukan Dengan Kepentingan Pribadi Kepentingan Elit Politi Tidak Boleh Bawa Dari Pemberintah Kabupaten Yalimu Adalah Kabupaten Yang Baru Dimetarkang Dan Kabupaten Yang Terkecil Dari Indonesia Bajan Timur Sehingga Kabupaten Ini Tidak Boleh Dijual Belikan Dengan Kepentingan Pribadi Dan Ketahu Tertentu Tidak Boleh Kami Sebagai Pihak Yang Dirugikan Oleh Pemerintah Kabupaten Yalimu Melalui BKD Dengan Segda Apa Yang Kita Sudah Percayakan Kepada Tim Pencaker Upaya Upaya Melakukan Kita Semua Yang Melakukan Dan Kita Mendukung Karena Di Dalamnya Kita Sendiri Untuk Kepentingan Kepentingan Kita Sebagai Anak Kepera Daerah Atau Peribumi Korban Atau Yang Dirugikan Pemerintah Kapten Yalimu Menurut Badan Cepet Daerah Kapten Yalimu